Ketua Majelis Ulama Indonesia Kalimantan Barat Basri Har menyayangkan peristiwa pembakaran bangunan dan perusahaan tempat ibadah Ahmadiyah di Kabupaten Sintang. Basri berharap masyarakat kalbar tidak terprovokasi dengan isu apapun yang dapat mengakibatkan kericuhan. Kita berharap bahwa dalam menyelesaikan sesuatu yang dikedepankan itu tentu ya secara persuasi kesantunan Barat Nabi memang sangat-sangat berharap bahwa sesuatu kalau dilakukan dengan santun itu akan menjadi baik. Tapi sesuatu meskipun itu tujuannya baik, tapi kalau dilakukan dengan cara yang tidak baik akan menjadi tidak baik. Oleh karena itu kita berharap ke depan, ini juga saya sudah sampaikan kepada teman-teman Majelis Ulama di Sintang, Majelis Ulama Kabupaten Sintang untuk bisa menenangkan masyarakat kita. Imbauan serupa juga disampaikan forum kerukunan umat beragama Kalimantan Barat melalui sekretaris FKUB Nur Syahid. FKUB mengajak warga Kalbar untuk saling menjaga akidah dan keyakinan masing-masing, serta meminta warga mempercayakan penanganan kepada aparat berwajib. Saya mengajak kepada seluruh lapisan masyarakat, khususnya umat Islam, agar bersama-sama untuk saling hormat menghormati, menjaga kerukunan di antara kita, khususnya yang berbeda, baik agama, akidah, dan kepercayaan. Mudah-mudahan ini menjadi perhatian bagi kita bersama dan kita menyerahkan kepada yang berwernang dalam hal ini, kepolisian, tempori, dan pemerintah untuk menyelesaikan dengan sebaik-baiknya. Masyarakat diminta tidak terpancing isu yang dapat memprovokasi untuk menjaga kondusivitas di Kalimantan Barat.